Ya, baik pemirsa kita kembali ke ibu kota di mana kereta api lokomotif yang hendak masuk ke stasiun Jatinegara. Ini anjlok di perlintasan rail kereta api Jatinegara dan ratusan penumpang KRL komuter lain terpaksa beralih ke kereta lain untuk sampai ke tempat tujuannya. Beginilah kondisi kereta lokomotif yang anjlok di jalur empat stasiun Jatinegara. Beberapa roda kereta keluar jalur dan besi rel patah. Seorang penumpang komputer lain menjelaskan dirinya tertahan selama dua jam akibat kereta lokomotif yang anjlok. Dia pun terpaksa beralih ke kereta lain untuk sampai ke Tanabang. Tadi dari Bekasi mau ke Tanabang tapi nggak bisa akhirnya mau ke Tanabang. Sudah berapa lama nunggu sudah? Dua jam sih kurang lebih. Apa tau nggak kenapa lama? Anjlok sih mah sebetulnya tahu anjlok basuh lagi di kereta. Dia bilang anjlok. Yang beberapa yang dipindah jalurnya sama harus ganti kereta yang line lebih jauh lagi. Jadi harus memutar begitu ya? Iya. Kalau lupa balik lagi. Terima kasih kan ke tempat tujuannya. Yang berpaksudnya semoga di naik karena berkasi. Yang berpaksudnya semoga di naik karena berkasi. Dan mengalihkan penumpang ke kereta lain agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Dari Jakarta, Simon Tobing melaporkan. Terima kasih.